ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Apakah benar Rasulullah pernah bersabda bahawa tabi'i terbaik adalah weis al-qarni kalau nas seperti itu tidak ada ya dari Nabi hanya saja itu petikan yang dipegang oleh para ulama karena Nabi SAW menyebut weis al-qarni sebelum dia datang tidak berjumpa dengan Nabi yang Nabi SAW berpesan kepada Umar nanti ada orang dari Yemen namanya weis dia tadinya terkena penyakit sopak maksudnya badannya itu belang-belang kemudian dia sembuh kecuali satu bagian di betisnya seperti mata uam perak nah dia ini sangat berbakti kepada ibunya kalau dia datang maka disebut namanya weis dia dari Bani Murad kemudian al-qarni al-muradi disebut oleh Nabi kriterianya kalau kamu ketemu dengan dia pesan Nabi kepada Umar mintalah kepadanya supaya kamu didoakan maka Umar pun pada masa pemerintahannya kalau ada kafilah berasal dari Yemen dia tanya tentang weis al-qarni sampai akhirnya suatu hari dia ketemukan maka dia lakukan pesan Nabi SAW dari situ dipetik oleh para ulama bahwa weis al-qarni ini dia yang paling afdol dari apa? para tabi'in karena Nabi yang merekomendasinya yang memujinya jelas ya tapi dari sisi keilmuan banyak yang lebih afdol daripada weis al-qarni bahkan sebagian dari ulamat yang mengatakan Syed bin Musayyab yang paling afdol dalam fikir dan ilmu dalam fikir dan apa? ilmu tapi dari sisi ibadah dan keagamaan weis al-qarni yang lebih afdol nah rahimahullahu anil jami' selamat menikmati